Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian memberikan pujian kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kala yang dinilai sebagai sosok yang istimewa dan sulit tergantikan. Kapolri juga menganggap bahwa Jusuf Kala sebagai contoh yang baik. Hal ini disampaikan Kapolri pada acara tradisi purna tugas untuk menghormati Wakil Presiden Jusuf Kala atas dedikasi tingginya kepada bangsa Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Mutiara PT IK Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jusuf Kala memang memiliki jiwa sosial tinggi yang dapat diterima oleh semua kalangan. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga sekaligus memberikan penghargaan berupa pedang pora kepada Wakil Presiden Jusuf Kala atas jasa-jasanya selama ini. Selain menjabat dua kali sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kala merupakan politikus dan birokrat yang sangat matang. Hal tersebut terbukti karena beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bulog serta Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Wakil Presiden ke-12 ini juga aktif sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Beliau akan mengakhiri masa jabatannya pada 19 Oktober mendatang. Karena bagi saya sendiri pribadi, dari hati paling dalam dan turis ikhlas, Bapak adalah hormonan, bagi saya pribadi. Dan ini setiap perlu diketahui oleh rekan-rekan dajara dan polisian. Kenapa Bapak perlu menjadi debat menjeronomi bagi kaki-kaki, Pak? Bagi saya pribadi, Bapak lagi diketahui oleh gender yang sekarang masih eksis di Indonesia ini. Dan sekali lagi, terima kasih Pak Sekarom dan Adi di sini. Terima kasih atas langkah-langkah usaha yang terlihat. Terima kasih semua atas keadaan yang baik. Dan bagi-bagi hal dan kemudian juga hal-hal tertentu untuk bagaimana membuat menuju ini. Terima kasih atas keadaan yang selalu memberikan kita informasi yang baik secara bertahap, secara baik. Karena sekalian itu semua dapat membawa-bawa kemudian di kemudian Jokowi Baik dan Jokowi Baik. Dari Jakarta, Aulia Jokoputra Tribrata TV, Salam Tribrata.